Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kisah para Rasul 8 ayat 26-35. Kisah para Rasul 8 ayat 26-35. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantayan. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari kisah para rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Renungan hari ini berjudul Sederhana Saja. Ditulis oleh Patricia Raben. Sahabat ODB, surat elektronik yang saya terima itu singkat tetapi sangat mendesak. Aku ingin diselamatkan. Aku ingin mengenal Yesus. Sungguh permohonan yang luar biasa. Tidak seperti sikap enggan teman-teman dan keluarga yang belum menerima Kristus. Orang ini tidak perlu lagi diyakinkan. Saya hanya perlu meredakan keraguan diri saya tentang cara menjelaskan Injil kepadanya. Dan langsung menyampaikan konsep-konsep penting ayat-ayat kitab suci dan sumber-sumber terpercaya yang sesuai dengan kebutuhan pria ini. Setelah itu dengan iman, ia akan dipimpin Allah untuk semakin mengenalnya. Filipus mendemonstrasikan cara penginjilan yang sederhana seperti itu ketika ia bertemu dengan seorang sida-sida Etiopia yang membaca dari kitab Yesaya di jalan yang sepi. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Tanya Filipus. Pria itu menjawab, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Karena terpanggil untuk memberi penjelasan, mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Seperti ditunjukkan Filipus, menyadari kebutuhan seseorang dan melakukan penginjilan yang sederhana adalah cara efektif untuk membagikan kabar baik tentang Kristus. Nyatanya, di tengah perjalanan, sida-sida itu berkata, Lihat, di situ ada air, dan minta dibaptis. Filipus memenuhi permintaannya, dan lelaki tersebut meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saya bersukacita karena penulis surel tadi mengabari bahwa ia sudah bertobat dari dosa-dosanya, menerima Kristus, menemukan gereja yang baik, dan percaya dirinya telah lahir baru. Benar-benar awal yang indah. Kiranya Allah memimpinnya untuk semakin mengenal dia. Sahabat ODB, ingatlah. Bagaimana Anda merespon kesempatan yang hadir dalam hidup Anda untuk membagikan kabar baik kepada seseorang? Jawaban sederhana apa yang dapat Anda berikan untuk seseorang yang ingin mengenal Yesus? Bapak Surgawi, aku tidak pandai menginjili. Maka aku mohon tunjukkanlah kepada aku cara yang sederhana dan efektif untuk membagikan kabar baik tentang Yesus. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.